Al-Ahwalu Al-Ahwalu Allati tulazimu Awakhiral kalimat Il-Mabniyah Arba'un Wahiyya as-sukun Wal-Fathu Wa-Dumu Wal-Kasru wa-Tusama An-Wa'al-Bina Jadi keadaan-keadaan Yang tetap pada akhir Kata-kata yang memakni Itu ada empat Yang bernama sukun Fathah, Tomah, dan Kasru Itu adalah Disebut dengan macam-macam Bina, jadi dari kaedah ini Kita mengetahui bahwa macam-macam Bina itu ada Ada empat, yang pertama Sukun, Fathah Tomah, dan Kasru, kemudian kita baca Lagi kaedah selanjutnya Al-Kalimatul Allati tulazimu Al-Kalimatul 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 Tetap domah Tetap kasru disebut Kata yang Mabni dengan Sukun Mabni dengan Fathah Mabni dengan Doma Mabni dengan Kasru Itu adalah Macam-macam Bina Assalamualaikum Teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Disini di channel Bang Baik untuk lebih jelasnya lagi Kita akan membacakan Beberapa contoh kalimat Yang berkaitan dengan Macam-macam Al-Kalimatul 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 Kata-kata yang Huruf akhirnya Tetap Atau Tidak Berubah Pada satu Keadaan Di semua Susunan Kalimat Jadi tidak berubah Di susunan Kalimat Akhirnya Itu adalah Mabni Kemudian Disini Kita akan Mengetahui Keadaan Keadaan Yang tetap Dari akhir Yang Memabni Mabni Itu Maka Kita katakan Bahwa Kata-kata Kam Yang berarti Berapa Itu adalah Segar Hai Itu Dimana Amsi Kemarin Maka Contoh-contoh Kalimat Di atas Adalah Mabni Karena Huruf akhir Kata-kata tersebut Tetap Pada Satu Keadaan Sekalipun Susunan Kalimatnya Berubah Adapun Huruf akhir Kam Yang berarti Berapa Adalah Tetap Bersyakal Sukun Karena Itu Dikatakan Bahwa Lafas Tersebut Dimabnikan Dengan Sukun Jadi Kam itu Dimabnikan Dengan Sukun Jadi Mabni Sukun Namanya Itu Segar Adalah Tetap Bersyakal Fathah Karena Itu Dikatakan Sebagai Kata Tersebut Dimabnikan Dengan Fathah Huruf akhir Amsi Amsi Itu Kemarin Adalah Tetap Bersyakal Kasra Karena Karena Dikatakan Bahwa Kata Tersebut Dimabnikan Dengan Kasra Apabila Kita Perhatikan Akhir Dari Kata-kata Yang Mabni Itu Tentu Kita Tidak Melihat Keadaan Lain Selain Daripada Empat Keadaan Ini Saja Disana Tidak Terdapat Kaidah Yang Khusus Untuk Mengetahui Keadaan Keadaan Akhir Kata-kata Yang Mabni Itu Hanya Saja Bahan Untuk Mengetahui Hal Tersebut Adalah Dengan Membaca Buku-buku Bahasa Yang Dapat Dipercaya Baik Kita Akan Masuk Lagi Ada Kalimat Kam Itu Adalah Haisu Amsi Kam Itu Adalah Haisu Amsi Baik Sekarang Ada Kalimat Kam Dari Contoh Nomor Satu Sampai Dengan Nomor Tiga Kam Jawa Dan Itu Pertama Kemasukan Bi Tetap Kam Ishtaroita Kemudian Kam Di awal Kalimat Kam Ta'idu Walat Tafi Itu adalah Contoh Kam Kam Itu adalah Mabni Sukun Kemudian Ada Kalimat Itadala Itadalal Jawu Jamah Hal Itadalal Jawu Itadala Adalah Mabni Fathah Dia Dimanapun Berada Tetap Itadala Kemudian Adalah Aljawu Kon Itadala Kif Haisu Anta Sir Wa Sir Ila Haisu Syita Jadi ada Untuk Contoh Haisu Adalah Kif Haisu Anta Itu tetap Haisu Kemudian Sir Ila Haisu Syita Sir Ila Haisu Syita Kalimat Haisu Kemasukan Ila Tetap Haisu Padahal Ila Itu adalah Majerur Jer Tapi tetap Walaupun Kemasukan Jer Haisu Tetap Haisu Ila Haisu Begitu Kemudian Ada Contoh Tokimu Haisu Tuti Bulhawa Di sini Tokimu Haisu Tetap Haisu Kemudian Kata Yang terakhir Amsi Amsi Di sini Contohnya Dari tiga contoh Tetap Amsi Walaupun Keberadaannya Berubah-rubah Contoh Karena Amsi Syari Dal Har Kemudian Wuzur Tul Ahrama Amsi Zahabtu Amsi Ilal Qal Ati Jadi Amsi Tetap Menjadi Amsi Nah Amsi Di sini Disebut dengan Mabni Kasro Terus Haisu Mabni Doma Kam Itu adalah Mabni Fathah Kam Mabni Sukun Mabni Fathah Mabni Doma Dan Mabni Terakhir Mabni Doma Mabni Doma Mabni Kasro Ya Jadi Kembali Lai Kepada Kaida Itu adalah Wahia Asukun Walfadu Watomu Walkastru Watusam Anwa Albina Jadi Kalimat Fathah Tadi Rafatah Kasro Sukun Dan Loma Dara Disebut dengan Macam Macam Bina Baik Baik Terima kasih Setelah Kita telah Mempelajari Tentang Bina Macam-macam Bina Berkaitan Dengan Mabni Terima kasih Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih